Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, mengaku dirinya donkol dengan kekalahan di Pilpres 2024. Namun, Mahfud MD juga menegaskan sekarang sudah waktunya move on dan jangan ribut lagi. Apa saja catatan Mahfud MD untuk pepilu 2024 dan bagaimana karir politik Mahfud MD ke depan? Sudah bersama saya saat ini, Prof. Mahfud MD. Prof. Mahfud, apa kabar? Baik, Hilvi. Oke. Kelihatan santai. Ya memang sejak dulu kan santai. Sudah lega ya, Prof. Mahfud ya? Sudah lega. Sudah lega. Tapi tadi katanya masih donkol. Benar, Prof? Ya, begini. Saya ini kan mantan hakim ya. Saya melihat orang, setiap orang yang berperkara di pengadilan DMK terutama yang kalah pasti donkol lah. Karena mereka sudah berjuang habis-habisan menurut kemampuan yang dia miliki dan menurut keyakinan. Seumpama Pak Prabowo, kalau pasti Pak Prabowo juga donkol kan. Kalau kita negara hukum dan ingin sportif, ya kalau sudah ditentukan pemenangnya secara hukum dan tidak ada upaya hukum lain, ya sudah terima. Ternyata yang paling bikin donkol itu kekalahannya, hasil pilpresnya, atau proses selama pilpres yang dinilai banyak catatan. Move on-nya nanti, sekarang apa yang Prof. Mahfud lakukan beberapa minggu terakhir ini? Ya sudah kan. Saya mulai kembali ke kampus, mulai ngadakan pertemuan-pertemuan dengan kolega lama. Yang selama ini saya putus, ya kita mulai lagi saling kontak gitu ya. Sekarang pertanyaannya beda lagi Prof. Prof Mahfud setelah selesai semua ini move on kan, makanya orang-orang sudah mulai berspekulasi kemana langkah politik Prof Mahfud selanjutnya. Dan ketika mereka mendengar ada wawancara Prof Mahfud ya di salah satu podcast itu, yang mengatakan bahwa pernah ada telpon dari Pak Luhut mengajak untuk bergabung ke pemerintahan. Ini orang-orang pada bingung, ini pemerintahan Jokowi atau pemerintahan Prabowo Gibran yang sekarang, nah itu yang benar seperti apa sih Prof? Kalau yang sekarang ini Pak Luhut tidak, tidak pernah telpon saya tentang itu, dia teman baik. Pak Luhut itu di tahun 2014 pernah mengajak saya menyampaikan untuk masuk kabinet, waktu itu ditawari ke Minkopol Hukum. Itu tahun 2014. Catat ya, 2014. 2014, Pak Luhut yang tahun ini kayaknya... Bukan 2024? Bukan, Pak Luhut yang tahun ini tidak cawe-cawe. Jadi 2014 itu saya bilang gini Pak Luhut, saya ini ketua tim pemenangan Pak Prabowo. Kalau saya tiba-tiba bergabung ke Pak Jokowi, padahal saya ada di seberang, ini kan tidak bagus. Berikan saya kesempatan dulu untuk membuktikan bahwa saya mendukung Pak Jokowi. Maka saya masuk ke BPIP dulu kan waktu itu. Badan Pembinaan Ideologi Pancasit. Kemudian saya menjadi calon wakil presiden Pak Jokowi, tapi di detik-detik terakhir tidak jadi. Artinya saya dengan Pak Jokowi itu meskipun sebelumnya saya adalah ketua tim suksesnya Pak Prabowo, tapi waktu itu dengan Pak Jokowi sudah oke. Tapi saat-saat pertama saya dihubung oleh Pak Luhut itu saya minta maaf. Kurang tepat bagi saya. Masa ketua tim suksesnya Pak Prabowo saya masuk ke sana? Sekarang kalau 2024 Prof, apakah sudah ada tawaran? Sudah ada telepon tidak? Pak Luhut enggak. Pak Luhut kan saya bilang tidak cawe-cawe kayaknya di bidang ini. Prabowo mungkin telepon? Enggak, enggak juga. Belum ada Prof? Belum, belum. Belum. Belum ya? Belum. Seperti Menteri dan lain-lain itu menurut saya, menurut saya seharusnya orang yang mendukung. Dia kan sudah punya keringat politik gitu ya. Itu punya keringat politik. Kita tetap akan berjuang untuk demokrasi, keadilan, dan penegakan hukum. Ngeri melihat Indonesia masa depan ini ya. Kalau tidak dari sekarang disadari. Satu, setiap ada kontestasi politik, lalu hukum diubah disesuaikan dengan kebutuhan politik. Itu kalau terjadi setiap pemilu hancur kita ini kan. Kemudian, antara penjahat dan pejabat berkolusi. Yang satu membiayai, satu mengoperasikan politik. Wah itu masa depan bahaya itu. Akan timbul saling pengkhianatan di antara mereka. Dan itu membahayakan negara. Sementara yang mengawal hukum, cara kita berhukum ini. Sekarang, kita tidak jelas ini hukum kita ke depan mau diapakan. Seperti sekarang itu. Misalnya, Mahkamah Konstitusi sudah tidak dipercaya orang sudah. Bahwa orang ikut ya karena aturnya begitu. Tapi orang sudah tidak berharap lagi. Nah, siapa yang mau memperbaiki ini ke depan? Saya bayangkan ngeri. Besok, setiap ada pemilu, jabatan-jabatan politik ditambah. Karena banyak yang dukung, dijanjiin jabatan siapa. Dan itu bahaya. Pak Harto aja dulu tidak pernah begitu kan. Nah, itu menurut saya harus ada yang ngawal dengan ketat. Agar negara ini tidak hancur. Hingga detik ini, Pak Mahfud menyesali tidak keputusan untuk keluar? Resign dari jabatan Menko? Tidak. Sama sekali tidak. Yang kedua, saya tidak menyesal juga. Karena ada yang bertanya, Pak Mahfud, Anda salahnya mau jadi cawapresnya Pak Ganjar. Seharusnya Anda kan tetap jadi Menko dan macam-macamlah fasilitas. Saya bilang, apakah Pak Mahfud menyesal seperti pertanyaan Sylvie ini? Saya katakan enggak, saya justru merasa terhormat bisa menjadi calon wakil presiden yang dipanggil sendiri oleh Bu Megha dengan satu idealisme yang luar biasa. Yang saya tidak sangka sebelumnya Bu Megha begitu. Gitu ya. Karena tiba-tiba Bu Megha manggil sendiri. Pak Mahfud, Indonesia ini sekarang sudah menghadapi masalah besar. Penegakan hukum, sudah kocar kacir, laparat keamanan seperti itu. Korupsi, merajalela. Kami perlu Pak Mahfud. Nah, itu saya merasa terhormat. Tidak merasa kehilangan ketika misalnya saya harus berhenti dari Bupol Hukam. Itu satu kehormatan yang luar biasa. Orang menganggap saya bisa untuk itu ikut menyelesaikan masalah-masalah hukum, korupsi, dan sebagainya. Sehingga saya pada waktu itu kepada Bu Megha saya setuju. Dan sesudah pemilu pun saya ketemu dengan Bu Megha. Bu, saya lepas dari menang atau kalah itu tidak penting. Tapi kepercayaan Bu Megha kepada saya satu kehormatan yang tidak saya lupakan. Saya pernah menjadi cawapres, ikut kontestasi. Dan yang terpenting idealismenya Bu Megha. Waktu saya ketemu Bu Megha itu kan Anda tahu kan, itu politik itu biayanya mahal. Bahkan beberapa teman PDIP, ada yang datang ke saya sebelumnya. Kalau Anda mau misalnya nanti dicalonkan oleh Bu Megha, Anda punya uang berapa untuk biaya ini? Bukan nyuap, bukan apa, tapi ini biaya operasional. Saya bilang, saya tidak punya uang. Oleh sebab itu saya tidak pernah minta, tidak pernah berharap dicalonkan ke PDIP. Tetapi ternyata Bu Megha yang manggil sendiri. Pak Mahfud, tidak usah cari uang. Biar. Biar kami yang mengurus soal biaya kampanye, biaya apa. Kalau ada teman Pak Mahfud mau nyumbang juga, silakan. Tapi bentuknya barang. Istilah Bu Megha, natura. Nah, natura apa? Kalau sebenarnya beli sendiri, ebedarkan sendiri. Jangan Pak Mahfud terima uangnya. Itu kan. Nah, bagi saya, kok hebat benar nih Bu Megha. Komitmen konstitusinya terutama. Oke. Jadi, Pak Mahfud, meskipun Bu Megha mengatakan, Pak Mahfud tidak perlu pusing soal biaya kampanye. Tapi itu kan bukan berarti tidak ada ongkos politik ya, yang dikeluarkan selama masa kampanye. Apalagi kita mendengar di 2024 ini, banyak yang bilang brutal sekali. Karena biaya politiknya sangat tinggi. Amplop itu bertebaran di mana-mana. Kalau Pak Mahfud sendiri merasakan, memang harus tetap mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk selama masa kampanye? Saya speser pun enggak. Speser pun? Speser pun enggak. Dan betul, TPN itu menyediakan semua yang saya butuhkan. Saya perlu misalnya pesawat pribadi ya, private jet itu kan hampir tiap hari pakai. Juga menyediakan TPN. Saya tinggal ke acara-acaranya saja. Mungkin hanya Pak Mahfud satu-satunya ini. Calon presiden atau calon wangil presiden yang tidak keluar uang speser pun. Iya. Bahkan ketemu orang di jalan mau nyumbang juga. Saya bilang, itu ada tim. Serahkan aja ke TPN. Saya bilang, mau nyumbang ke saya kan enggak bisa juga. Saya terus, gimana? Saya bilang. Terkait dengan biaya politik yang sangat tinggi, terutama di Papilu 2024 ini, Pak Mahfud, kami sudah menguancarai banyak sekali caleg, maupun yang berhasil lolos, maupun yang gagal, semuanya bilang bahwa ini brutal, karena permainan uang itu luar biasa sekali. Kalau dulu ratenya, katanya di 2019 itu ratenya mungkin 100 ribu per keluarga. Ini naiknya, inflasinya tinggi sekali. Dua kali lipat, tiga kali lipat. Pak Mahfud, kalau ini terus terjadi, ini kan sangat bahaya. Menurut Pak Mahfud, apa ya yang harus diubah? Sistem pemilunya atau apa, Prof? Itu sekali lah yang sebelum saya menjawab apa-apa. Itu yang kenapa saya juga ikut mengatakan pada satu kesempatan, pemilu kali ini brutal. Di sejak tahun pemilu 55 sampai dengan tahun 2024, itu yang paling brutal itu tahun 2024. Pak Mahfud sependapat enggak? Iya sependapat saya, karena itu yang menyatakan Pak Yusuf Kalla, dan kita merasakan semua. Merasakan semua apa yang dilakukan, aparat apa yang dilakukan, iya oleh politikus-politikus dan sebagainya, pejabat dan sebagainya, kita merasakan semua. Tapi selalu dibungkus itu, bahwa itu sudah sesuai aturan hukum. Kalau aturan hukumnya enggak sesuai, gimana? Aturan hukumnya yang diubah, dibuat peraturan baru. Kan kita enggak tahu kan? Menteri bisa membuat kemen, presiden, bisa membuat perpres apa gitu ya. Nah sehingga nampak sekali kalau pertandingan itu tidak imbang. Sebenarnya bagi saya, memperbaiki negara itu kan leadership ya. Seorang presiden itu akan sangat menentukan. Kalau memperbaiki ke arah ini, ini caranya, dan dia pasti bisa, namanya presiden kok. Tapi kalau dia mau main-main, bisa juga. Dengan berbagai cara dan kekuasaan yang dia miliki, bisa juga. Seorang presiden itu. Oleh sebab itu, kalau soal konsep materi apa yang harus diperbaiki, itu tidak terlalu sulit sebenarnya. Karena di tengah-tengah masyarakat kita sudah merasakan akibat dari setiap aturan. Tapi kalau Prof. Mahfud nanti dimintai saran untuk memperbaiki ini, politik uang, terutama di pemilu berikutnya, apa Prof? Apakah sistem pemilunya yang harus diubah? Undang-undang kepartaian atau bagaimana? Menurut saya pertama, netralitas birokrasi. Sistem pemilu bisa baik, bisa tidak tergantung. Tergantung pada kita memanfaatannya. Nah, karena semua sistem pemilu itu dilandasi dengan pikiran yang sama-sama baik. Tinggal mengadu kebaikan itu, apa dibalik kebaikan itu ada niat curang, apa tidak, kan tidak. Apa coba sistem pemilu yang sekarang mau dipersoalkan? Itu Pak, threshold-nya terlalu tinggi. Ya, ya kata seseorang, itu jelek. Threshold-nya tertinggi, membunuh hak demokrasi seorang. Tapi bisa baik juga. Kalau tidak threshold, bagaimana cara mengukur orang dipercaya oleh masyarakat? Berarti ya kan, seperti dulu saya waktu MK, ya kita tolak. Misalnya menghapus threshold gitu. Terus bagaimana caranya? Anda mengajukan, sementara tidak ada threshold. Siapa yang bisa menguji Anda bahwa Anda itu dapat dukungan dari masyarakat? Maka waktu itu, saya katakan, oke threshold masih perlu. Saya waktu itu DMK yang memutus threshold perlu. Cuma silahkan yang sesuai aja dengan realitas. Maka waktu itu saya mengusulkan threshold-nya itu yang 4% itu. Karena begitu partai mendapat kepercayaan 4%, harus dianggap punya hak. Tanpa harus berkoalisi untuk mencapai 20%. Nah, tapi kan kesepakatan politiknya. Sekarang beda lagi ya Pak? Beda lagi. Sekarang politiknya beda lagi. Ada lagi misalnya, sistem pemilu apa yang mau dibuat? Mau sistem proporsional. Terbuka, tertutup. Terbuka, tertutup. Sama-sama bagus. Kalau terbuka artinya setiap orang itu bisa kalau punya potensi masuk. Apa namanya, kalau dia dibawa tapi dapat suara banyak bisa mengungguli di atas. Itu bagusnya. Tapi jeleknya kader-kader ideologis partai itu tersingkir oleh orang populer yang tidak punya ideologi. Itu terjadi di semua partai sekarang ini. Kalau misalnya partai saya yang dulu, PKB, bicara kita memperkuatkan Islam Ahlus Sunda wal Jamaahiyah. Bagus itu. Itu ide-nya NU dan ide pimpinan-pimpinan NU. Tapi apakah yang terpilih di DPR yang hanya misalnya mengambil popularitas ini dapat dukungan di sana. Apa bisa mengerti soal aswaja alusuna wal Jamaah di dalam bernegara itu. Sehingga ketika saya ditanya, Pak Mahfud, kenapa Pak Mahfud dulu ketika Ketua MK mengubah sistem pemilu jadi sistem proporsional tertutup menjadi terbuka. Saya bilang Anda salah. Bukan saya yang menetapkan. Itu yang menetapkan DPR dan pemerintah. Bahwa pemilu itu dengan sistem proporsional terbuka di atas suara 30%. Nah saya hanya mencoret 30%-nya ini. Kalau mau terbuka, terbuka. Kalau mau tertutup, ya tertutup aja. Bahwa yang baik-baik letakkan nomor 1, 2, 3, sehingga kalau dapat 5 kursi ya berhenti di 5 ini orang baik-baik semua ideologis. Saya bilang. Tapi waktu itu kan undang-undangnya enggak benar. Anggota DPR terpilih ditentukan berdasar suara terbanyak bagi mereka yang mendapat 30% ke atas. Loh, enggak ada kalau calonnya ada 20, siapa yang mendapat 30% ke atas kan? Iya kan? Pasti. Akhirnya diambil sembarang. Sebetulnya Pak Mahfud sudah punya feeling tidak ketika mengajukan permohonan persesian hasil pemilu itu ke MK? Bahwa ini sepertinya ditolak. Sudah ada feeling itu dari awal? Saya ada feeling. Pikiran saya mengatakan ini memenuhi syarat. Untuk pemilu ini dinyatakan tidak asal. Tapi hati saya, feeling saya enggak. Tidak akan ini. Karena saya melihat konfigurasi politik dan langkah-langkah sebelumnya. Serta konsekuensi-konsekuensi yang bisa timbul di tengah masyarakat. Nampaknya berbagai upaya dilakukan. Agar yang ada di pikiran bahwa logikanya ini harus diulang. Tapi perasaan kita, perasaan saya waktu itu, wah sulit banget ini. Sulit banget. Dengan konfigurasi delapan hakim konstitusi, Prof Mahfud sudah menduga bahwa ini nanti akan ada sekian yang setuju, ada sekian yang menolak, itu Prof Mahfud sudah memetakan. Saya sudah memetakan, tapi orangnya beda. Orangnya itu beda. Yang saya petakan itu, Suhartoyo. Justru ada sama dengan Saldi dan Arief. Karena dia sejak awal bersama ketika menilai yang perkara 90. Ini sama, berarti logikanya akan-akan ngalir ke situ. Waktu itu kita hanya, ya tiga lawan lima kan, Pak Anwarif Tanda ikut. Tapi diusahakan mudah-mudahan satu ada masuk. Kan gitu kan. Nah tapi ternyata si Pak Suhartoyo yang kesini, kemudian Ene yang kesana. Ya sudah, kita tidak... Itu kaget dengan Pak Suhartoyo yang ternyata menolak? Saya pada saat vonis diucapkan, hari sidang itu tidak kaget. Karena saya sudah mendengar sebelumnya, Hartoyo sudah berhasil digarap. Jangan berharap gitu. Maksudnya digarap itu apa, Prof? Artinya tidak ikut rombongannya Arief dan Saldi. Sehingga saya tidak kaget. Tapi sehari sebelumnya, sehari sebelumnya, saya masih percaya Hartoyo di situ. Meskipun mungkin kalah, entah bagaimana. Kan feeling. Saya kan tadi otak tuh. Otak dan feeling berbeda. Saya sudah dengar sebelum berangkat sidang. Sehingga saya berbisik pada Magdir Ismail. Mas Magdir, kita kalah nih. Kenapa Hartoyo sudah di sana? Enggak, kata Magdir. Saya tahu dia gitu. Itu sebelum sidang lah, saya bilang sama Magdir Ismail. Yang benar saya akhirnya. Oke, jadi ini bukan persoalan belum bisa menerima ya? Enggak, enggak. Enggak bisa. Enggak ada gunanya juga tidak menerima. Ini politik harus terus berjalan, entah apa dinamikanya. Pokoknya ini semua harus berjalan. Negara ini terlalu besar dan penuh nekmat. Untuk dikorbankan hanya karena persoalan Mahfud. Persoalan Prabowo, Jokowi, Ganjat. Pak Mahfud, berulang kali kita mendengarkan bahwa Pak Prabowo mengatakan ingin merangkul. Lawannya ingin merangkul. Kekuatan-kekuatan yang ada di luar koalisinya terutama. Menurut Pak Mahfud, konsep merangkul yang tepat itu apa? Karena orang-orang langsung mengartikannya, oh kalau merangkul berarti di dalam pemerintahan, jadi koalisi. Kalau di luar berarti otomatis jadi oposisi, berseberangan. Konsep merangkul yang tepat menurut Pak Mahfud itu apa ya? Ya, menurut saya yang paling sederhana merangkul itu bekerja sama dan tidak mendiskriminasi orang yang tidak mendukung. Itu saja yang paling sederhana. Kalau masih bisa di ke atas lagi ya dimasukkan ke dia. Kalau dianggap itu untuk kebaikan bagi pemerintahannya. Tapi saya kira Pak Prabowo sudah banyaklah konsep merangkulnya itu. Ada berapa level gitu pas dia sudah buat. Saya tidak berpikir seperti apa gitu. Biar Pak Prabowo saja. Pemenang itu bisa melakukan apa saja. Sedangkan yang kalah itu tidak usah banyak omong. Sudah kamu kalah kan itu saja. Tidak banyak omong. Ikuti saja ini proses kan gitu. Oke. Momen debat cawapres berkesan enggak Roh Mahfud? Enggak biasa saja. Ya berkesan dalam arti sebagai tontonan it's okay gitu ya. Tapi kan sudah sering debat-debat kayak gitu. Dilakukan baik di Pilpres maupun di Pilgub maupun ya di kampus kan sudah sering-sering debat. Roh Mahfud kan dianggap duel nih sama Gibran kemarin. Ya tapi bagi saya enggak ada bekas apa-apa. Saya sudah biasa saja menganggap itu. Orang saya tuh debat. Mbak kalau dulu sejak mahasiswa saya itu dulu saya ikut HMI. Emang diajari debat begitu. Saling tuding begitu. Sampai dulu pura-pura ngangkat kursi gitu. Diajari. Iya di dalam teknik persidangan diajari tuh di HMI dulu. Jadi saya sudah latihan enggak gitu udah lama. Artinya begitu selesai ya selesai meskipun masyarakat terus mendiskusikan itu mungkin sampai sekarang. Tapi bagi saya biasa saja. Pendukungnya Prog Mahfud ini tetap menginginkan supaya Prog Mahfud itu tetap eksis di kancah perpolitikan nasional. Supaya kalau misalnya nanti maju lagi di 2029 ya orang tetap nge. Ini Pak Mahfud begitu kan. Apa? Jadi apa yang bisa diharapkan masyarakat pendukungnya Pak Mahfud tentang langkah politik Pak Mahfud ke depan? Adakah target-target khusus? Pilkada misalnya tertarik kah atau apa? Enggak saya tidak merencanakan untuk mengambil posisi-posisi khusus apalagi ketua wartai politik, apalagi pilkada, apalagi calon presiden atau calon wapres itu enggak lah. Pak Mahfud apakah Anda ini pertanyaannya apakah Anda tidak sakit hati? Begitu calon presiden sudah diumumkan di mana-mana tiba-tiba dibilang tidak jadi sakit hati. Tidak saya bilang bahwa saya kaget ya. Kalau sakit hati enggak, kenapa? Coba Anda bayangkan Bung Karno itu memerintah selama 22 tahun. Ya kan? 22 tahun. Dijatuhkan begitu saja. Dia sudah punya kekuasaan dijatuhkan. Nah saya belum berkuasa kok cuma dijanjiin lalu enggak jadi ngapain sakit. Pak Harto berkuasa 32 tahun dijatuhkan. Betapa sakitnya dia. Saya belum berkuasa cuma enggak jadi masuk. Ngapain sakit gitu. Apa yang bisa Prof Mahfud sampaikan kepada para pendukung pasangan Ganjar Mahfud yang mungkin masih sakit hati, masih kecewa, masih tidak puas dengan hasil Pilpres? Supaya semua pendukung saya itu menyadari sepenuhnya dan menghayati bahwa Indonesia ini adalah anugerah rahmat yang luar biasa. Dari Allah, Tuhan yang mahu kuasa yang harus kita bangun bersama sebagai bentuk kesyukuran. Nah tempat membangun dan berjuang itu kan masih banyak. Ada yang bisa ke partai, ada yang bisa jadi pebisnis. Tetapi yang penting menurut saya ya hukum. Kalau enggak, saya katakan tadi, kalau orang bernegara, berkomplot antara penjahat dan pejabat yang jahat, itu hancur negara ini. Saya tahu Prof Mahfud sudah pasti ditanya pesan untuk Pak Prabowo apa, tapi kali ini saya mau beda. Pesan untuk Mas Gibran apa? Karena kan sesama pernah berkompetisi menjadi sama-sama cawapres. Jadi pesan untuk Mas Gibran sebagai wakil presiden terpilih apa? Saya kira dia harus bisa menjadi wakil presiden, mau atau tidak mau dia harus bisa. Karena ini sudah dia peroleh dan sudah diputus oleh hukum. Oleh sebab itu mungkin dalam waktu berat ini sambil mulai belajar saja. Karena tidak mudah orang langsung duduk di satu jabatan. Orang yang pengalamannya panjang saja kalau langsung duduk ke satu tempat lain juga tidak mudah. Seperti saya misalnya jadi Menko Polhukam. Padahal saya sudah belasan tahun sebelumnya sudah jadi Menteri, MK, sudah jadi ini. Waktu jadi Menko Polhukam, sebulan, dua bulan itu gamang. Apa nih yang masih kerjakan? Tapi cepat belajar. Sehingga bisa mengambil keputusan dan bisa dilihat bahwa ini benar kan gitu. Dan saya kira setiap orang bisa melakukan itu. Termasuk Mas Gibran.